Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea, Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, tetapi tiga hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu, katanya kepada mereka, Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan semuanya. Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, memelihara segala sesuatu yang nampaknya sederhana, menan kecil, kadangkala membutuhkan proses yang tidak mudah. Mulanya dalam pemeliharaan biji pohon apapun, tentu kita mengetahui, biji itu menjadi segala sesuatu yang kecil. Tidak pernah biji itu kemudian menjadi hal yang besar. Entah itu biji dari buah ataupun tanaman-tanaman yang lain. Dan kita melihat bagaimana dua bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, juga menceritakan untuk memelihara biji kerendahan hati, tentu melalui perkara dan proses yang tidak mudah. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana seruan supaya kita semua tidak jatuh dalam karakter ataupun ungkapan diri yang disebut dengan sikap congkak. Begitu juga dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menegur para murid untuk tidak menjadi orang-orang yang mengejar tahta ataupun kehormatan, sehingga melupakan kerendahan hati. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki masa biasa dan kembali pada bagian usaha untuk merawat kesuburan iman kita. Benih yang ditaburkan oleh Tuhan, benih yang kecil, sederhana, tentu perlu dirawat dengan penuh ketekunan. Dan seperti itu juga lah kerendahan hati yang menjadi tempat untuk bertumbuhnya aneka macam keutamaan. Kita semua memasuki masa biasa pada hari ini dan kita sadar bahwa aneka macam perayaan yang kita rayakan dengan gereja mengundang kita untuk merayakan bagaimana Tuhan membawa keselamatan. dengan penuh kemeriahan kita baru saja menutup masa Paskah dengan Penta Kosta dan kemarin juga baru saja kita rayakan peringatan Maria Bunda Gereja. Saat ini melalui warna liturgi hijau dan memasuki masa biasa, kita diingatkan untuk dengan tekun dan setia, terutama dengan sikap rendah hati, berusaha merawat iman, harapan, dan kasih yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Maka marilah kita semua menjadi sadar proses untuk merawat biji supaya bertumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah, terutama dalam keutamaan-keutamaan hidup sebagai orang Kristiani memang tidak mudah. Tetapi marilah kita dengan penuh kesetiaan melakukannya. Mari kita semakin rendah hati dalam kehidupan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.